Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika hari ini matematika wajib masih tetap melanjutkan materi yang minggu lalu yaitu mengenai program linier di minggu lalu kalian belajar mengenai penyelesaian program linier dengan menggunakan uji titik pojok dan minggu ini ibu akan sampaikan menyelesaikan program linier dengan menggunakan garis selidik atau menggunakan metode garis selidik untuk metode garis selidik ini diperlukan yaitu penggaris, pensil, lalu ballpointnya dan bukunya karena disini dengan metode garis selidik itu kalian menggambar dengan bagus ya karena yang dinilai adalah keterampilan disini selain dari hasil pengetahuannya dari nilai yang akan kalian kerjakan nanti soal yang akan kerjakan nanti itu dilihat dari selain nilainya benar atau salah juga cara menggambar dari grafik tersebut dengan garis selidiknya itu makanya menggambarnya harus dengan benar kompetisi dasar untuk menyelesaikan program linier dengan menggunakan garis selidik ini menganalisis bagaimana menilai logis yang digunakan dalam matematika yang sudah dipelajari terkait pemecahan masalah program linier lalu indikatornya merumuskan langkah-langkah menggunakan metode garis selidik untuk menentukan nilai optimum sehingga menghasilkan produk yaitu menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode garis selidik dan yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier dengan menerapkan metode garis selidik nah sekarang kita lihat contoh soal amati kedua masalah berikut A dan B kalian silahkan baca masalah ini dapatkah diselesaikan dengan metode garis selidik nah kita akan coba untuk soal yang A ibu bacakan nanti dan yang soal yang B mungkin ini nanti dibuat latihan ya kalian dicatat juga dan buatkan sebagai latihannya untuk soal A seperti halnya yang sudah ibu berikan soal ini mengenai seseorang yang punya lahan parkir ya disini soalnya sebuah tempat parkir hanya bisa menampung motor dan sepeda banyak kendaraan yang bisa masuk maksimal 24 buah luas tanah yang tersedia adalah 30 meter persegi sedangkan 1 unit motor membutuhkan lahan 2 meter persegi dan 1 unit sepeda membutuhkan lahan 1 meter persegi jika biaya parkir untuk motor adalah 500 rupiah dan untuk sepeda adalah 200 rupiah maka berapakah pendapatan yang sebesar-besarnya dari parkiran tersebut kita akan selesaikan dengan menggunakan uji titik pojok juga bisa disini nah kita karena hari ini kita akan menyelesaikan garis selidik berarti kita selesaikan dengan menggunakan garis selidik nah disini dimisalkan X itu adalah sepeda motor dan Y nya adalah sepeda sepeda motor dan sepeda itu parkiran tersebut hanya dapat menampung 24 sehingga disini pertidaksamaannya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 24 jadi boleh 24 boleh juga kurang sehingga tulisannya X tambah Y kurang dari sama dengan 24 terus tadi sepeda motor memerlukan 2 meter persegi sedangkan sepedanya adalah 1 meter persegi sedangkan lahan hanya 30 meter persegi sehingga pertidaksamaannya menjadi 2 X tambah Y kurang dari sama dengan 30 sepeda motor itu harus ada sepedanya juga harus ada maka disini pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ini kan model matematika dari apa coba? dari fungsi kendala dari prasaran tadi di soal ada istilah ongkos parkir untuk sepeda motor 500 dan untuk apa disini sepedanya 200 ya sehingga fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya adalah 500 X ditambah 200 Y ya sehingga kita akan menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif tersebut perhatikan gambarnya ini kita mulai dengan membuat dulu koordinat kartesis ukurannya seperti ini lalu gambarlah X tambah Y sama dengan 24 kita gambar seperti ini gambarnya langsung ke pertidaksamaannya ya jadi garis yang merah itu untuk menyatakan garis 2 X tambah Y sama dengan 30 dan garis yang biru menyatakan X tambah Y sama dengan 24 lalu daerah yang diarsir itu himpunan penyelesaiannya oke kita lihat gambar garis selidik dari fungsi objektif itu dimana fungsi objektifnya kan X, Y adalah 500 X tambah 200 Y kita katakan adalah K nah atau kita perkecil jadi K sama dengan 5 X tambah 2 Y jadi gambarnya nah gambarnya itu K1 kita buat dimisalkan K1 itu adalah 5 X tambah 2 Y sama dengan 10 nah kenapa kita buatkan sama dengan 10 kita coba 10 itu dari angka 5 kali 2 berarti 10 itu K1 setelah K1 kita geser garis 5 X tambah 2 Y sama dengan 10 itu ke atas kita coba geserkan maka akan didapat garis selidik yang arahnya sejajar hingga batas daerah penyelesaian nah ini sejajar ya garis yang ini menyatakan K2 K2 itu 5 X ditambah 2 Y sama dengan 20 jadi kelipatan dari 10 tadi kita coba K3 nah ini K3 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 5 X tambah 2 Y sama dengan 50 nah apakah ini sudah memenuhi atau belum lalu masih bisa kita lihat nah disini untuk K yang keempat K yang keempat disini kan untuk K3 saya lihat untuk K3 kan masih ada ini nih masih ada lahar nih masih bisa ya jadi terakhir disini untuk K4 nya disini garis ini ya garis ini ini yang terakhir 5 X tambah 2 Y sama dengan 75 ya itu K4 perhatikan lagi gambar lagi nah kita lihat ya itu ketiga nah seperti itu nah ini ada ada sisa ini masih ada sisa ini ini belum selesai ini jadi harus sudah penuh harus harus melewati garis nah kalau misalkan di luar gimana kalau garisnya berada di luar ini enggak bisa harus berada di dalam ini dalam arsiran ini ya kalau ini kan masih ada nih lahan sehingga ada yang disebut dengan K4 nah K4 tuh K4 ada kan sehingga garis lidik yang menyebabkan fungsi objektif maksimum itu adalah 5 X tambah 2 Y sama dengan 75 ya sehingga tadi kan 0 nya dibuang ya kita buatkan lagi berarti 500 X tambah 200 Y sama dengan 750 jadi maksimumnya adalah 750 pendapatannya nah kalau misalkan ingin mencari yang terendah ya kembali lagi ke bawah ini garis yang terendah garis yang terendah jelas melalui 0,0 berarti ya nilai minimumnya itu adalah 0 tidak berpenghasilan kalau misalkan ingin apa namanya berpenghasilan sebanyak 750 kita lihat disini titik berapakah ini yang menyebabkan 750 ini coba ini titik 15,0 15,0 ya kalau kalau 15 x 5 itu kan 75 jadi 15 x 500 berarti 750 maka titik inilah yang menyebabkan titik maksimum kalau dalam uji titik pojok mungkin titik 0 eh titik 15,0 yang menyebabkan itu maksimum ya kita lihat jadi untuk menentukan langkah-langkah nilai optimum itu itu dengan menggunakan garis selidik tadi kita lihat yang pertama ya pertama kan tadi membuat model matematika dari permasalahan terus menggambar grafik daerah penyelesaian sudah kan tadi ya lalu membuat garis selidik dari fungsi objektif k sama dengan ax tambah vy terus yang keempat garis selidik selalu pada daerah penyelesaian jadi jangan di luar ya yang kelima untuk mencari nilai maksimum yaitu menggeser garis selidik ke atas atau ke kanan hingga batas daerah penyelesaian dan didapat nilai maksimum nah untuk mencari nilai maksimumnya yaitu dengan cara menggeser garis selidik oh ya maaf untuk mencari nilai minimumnya tadi udah dicontohkan itu geserlah ke bawah atau ke kiri hingga batas daerah penyelesaian dan didapat nilai minimum yang tadi itu garis selidik yang menyebabkan nilai maksimum berarti jauh dari titik 0,0 sedangkan garis selidik yang menyebabkan nilai minimum adalah garis yang paling dekat dengan titik 0,0 itu mungkin cara menyelesaikan dengan menggunakan garis selidik coba perhatikan dulu ibu akan menunda ini tayangan ini sebentar kalian baca benar ya kalian nanti bisa menyelesaikan untuk program linier ini dengan menggunakan garis selidik kita lihat sudah selesai ini tinggal kita lihat evaluasinya kalian tadi kan ada di soal A dan B untuk soal B itu untuk latihan sedangkan yang ini dinilai sama ibu yang evaluasi ini ini ibu menuliskan kiri kanan maksudnya ini soal ini ada soal 1 dan 2 dua-duanya kalian kerjakan jadi soal yang kiri dan kanan kalian kerjakan di buku latihannya terus kalian kerjakan dengan benar cara menggambarnya juga ibu nilai karena yang dinilai adalah selain pengetahuannya juga ibu nilai adalah cara menggambar yang benar itu berarti keterampilannya ibu nilai maka setelah kalian selesaikan lalu biasa dipotok dan masukkan ke Edmodo ibu nanti akan cek akan ada penilaian ini untuk evaluasi dari garis selidik seperti yang ibu sampaikan di Edmodo ada pada hari ini karena ini soal garis selidik ini hanya sepintas kalian harus bisa menyelesaikan program linier dari awal yang pertama adalah bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian lalu bagaimana cara menentukan fungsi kendala yaitu dari model matematika berarti model matematikanya harus sudah paham kalau sudah model matematika himpunan penyelesaiannya juga sudah paham lalu cara menyelesaikan program linier dengan menggunakan uji titik pojok ulangannya sekarang nanti sekitar jam 1 mulai kalian buka untuk ulangannya di link bit.ly slash ul garis atau strip proglin huruf besar dengan tokennya YH sengaja ibu ambil YH itu singkatan Yaya Haryati pro-nya itu adalah program linier 4 5 itu kelas 4 dan kelas 11 MIPA 4 dan 11 MIPA 5 selamat mengerjakan ulangan nanti jawablah dengan benar jujur dan tepat waktu ingat hanya 90 menit jadi dari jam 1 sampai jam berapa tuh jam 2 30 ya jam 14 30 mungkin lewat itu kalian tidak bisa masuk kalau sudah 1 kali masuk ke alamat tersebut kalian tidak bisa mengulang kecuali kalau misalkan ada remedial silahkan kalau nanti kalian masih ada pertanyaan ditanyakan saja di admodo komunikasinya mungkin ibu akan lihat dan ibu jawab nanti kalau di WA nanti ibu terlalu penuh ya jadi biar di admodo saja itu nanti apa yang ditanyakan apa yang tidak mengerti nanti mudah-mudahan ibu bisa kebetulan bisa buka dan bisa menjawab ibu akan jawab ya selamat belajar semoga kalian tetap sehat ya ingat ibu masih kalau bicara ibu tidak pakai masker kalian di rumah boleh tidak pakai masker tapi kalau keluar harus pakai masker ingat kesehatan selalu cuci tangan itu saja mungkin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.